Hai 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 minasang konnichiwa Nah kembali lagi di Abah Kazumi channel Udah lama banget ya kita gak ngebahas yang namanya kosa kata Kebetulan nih hari ini aku bakal bawain kosa kata N3 Eits, tapi sebelum kita masuk ke pembelajarannya Yuk subscribe dulu Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Siapa tau bisa bermanfaat nih Oh iya untuk kalian masih semangat kan belajarnya? Yuk kita belajar bareng kosa kata N3 Disini tuh ada kata Ai Ai itu artinya cinta Lalu ada Aisatsu Udah sering denger ya Aisatsu itu artinya salam Lalu ada Aijo Aijo itu artinya perasaan cinta atau kasih sayang Kemudian ada Aizu Aizu itu artinya sinyal atau tanda Kemudian ada Aizukirimu Nah Aizukirimu itu artinya es krim teman-teman Kemudian ada Aite Aite itu artinya adalah lawan atau rekan Kemudian ada Airon Airon itu artinya setrika Lalu ada Auto Ini adalah bahasa serapan dan kata out atau keluar Seperti itu Kemudian ada Akari Akari itu artinya cahaya Aki artinya itu celah atau ruang atau kekosongan Seperti itu Kemudian ada Akushu Yang artinya itu jabat tangan Lalu ada Akuma Waduh artinya ini iblis teman-teman ya Oke lanjut nih Ada Asita Asita itu artinya besok Lalu ada Ase yang artinya itu keringat Atari artinya sekitar Atsumari artinya perkumpulan Kemudian ada Ato yang artinya itu jejak atau bekas Kemudian ada Ana yang artinya itu lubang Dan ada kata Abura yang artinya itu minyak Selanjutnya kita bakal ketemu Ayamari Ayamari itu artinya kesalahan Nah lalu ada Ara yang artinya sekam atau dedak Kemudian Arashi Arashi itu artinya badai Gitu teman-teman Lanjut ada Araware yang artinya itu kemunculan Arubamu yang artinya album Oh ini dari serapan juga ya Dari serapan bahasa Inggris menjadi bahasa Jepang Arubamu artinya itu album Kemudian Arigato artinya terima kasih Lalu ada Awani yang artinya busa Kemudian ada Aware yang artinya duka cita atau kesedihan Seperti itu Kemudian ada Ang yang artinya itu draft atau konsep Angki artinya menghafal Angtei artinya kesetabilan Angnai yang artinya memandu Lalu ada I yang artinya lambung Ing artinya pegawai Igai artinya diluar dugaan Kemudian Iki yang artinya nafas Ikimono artinya makhluk hidup Lalu ada Ishi yang artinya dokter atau tabib Nah Ishi juga nih tapi beda kanji ya teman-teman Yang artinya itu kemauan Lalu ada Iji yang artinya pemeliharaan Ishiki artinya kesadaran Dan Ijo artinya keanehan atau abnormal Seperti itu teman-teman Yuk kita lanjut Disini ada Iso Iso itu artinya bangku Izumi artinya pemandian air panas Izeng yang artinya yang lalu atau sebelumnya Nah lalu ada Ita yang artinya papan Idai yang artinya kebesaran atau kejayaan Nah kemudian ada Itami Waduh maaf teman-teman kepencet Yuk lalu ada Itami yang artinya itu rasa sakit Ichi artinya posisi Ichiba artinya pasar Isyung artinya itu seketika Hmm kalian bisa baca yang ini enggak ya Isyung yang bener yang mana Yuk komen di bawah Gimana cara baca yang bener Nah lalu ada Isho Yang artinya itu seumur hidup Ido artinya pergerakan Itoko sepupu Lalu ada Ine Atau artinya itu padi Inemuri Yang artinya tidur ayam Hmm mungkin tidurnya gak nyanyak kali ya Lalu ada Inochi Yang artinya itu nyawa Ihang artinya pelanggaran Ifuko artinya pakaian Ima ruang tamu Irai penugasan Iryo perawatan kesehatan Heh bukan Ato ya Perawatan kesehatan artinya Oke teman-teman Nah lanjut nih Ada Iwa Iwa itu artinya batu besar Iwai artinya itu selebrasi atau perayaan Inko artinya itu tinta Inksatsu artinya itu percetakan Inksho artinya itu kesan Intai artinya itu pensiun Begitu teman-teman Nah Kita lanjut lagi nih Inyo yang artinya itu kutipan Wisuki Nah ini artinya whisky Lalu ada Uwo atau sakana Yang artinya itu ikan Lalu ada Ugai yang artinya itu berkumur Usagi klinci Usi sapi Uso itu artinya bohong atau kebohongan Kemudian ada uci Nah uci yang ini bukan artinya rumah ya Tapi bagian dalam teman-teman Karena kanjinya juga beda nih Lanjut nih Ada ucu yang artinya luar angkasa Uma kuda Umare kelahiran Ume Aberikos Jepang Hmm Seperti itu ya teman-teman Lalu ada uasa yang artinya itu gosip atau rumor Nah Lalu ada un Yang artinya keberuntungan Ungten yang artinya menyetir Undo yang artinya itu berolahraga Dan e yang artinya itu pegangan Dan eieng yang artinya itu abadi Nah kita lanjut nih Ada ekyo yang artinya keabadian Ekyo artinya pengaruh Egyo artinya bisnis atau perdagangan Seperti itu teman-teman Lanjut ada eisei yang artinya satelit Eiyo artinya nutrisi Egao artinya wajah senyum Selanjutnya ada eesa yang artinya umpan Enerugi Artinya energi Nah ini juga sama bahasa sarapan dari bahasa inggris Lalu ada kata eng atau yeng Engki artinya penundaan Enggi artinya acting aksi panggung Seperti itu teman-teman Lalu ada enjo artinya itu bantuan Enjing artinya mesin Lalu enzitsu artinya pidato Engsou artinya aksi panggung musikal Lalu ada enryo artinya itu segan Kemudian ada aosama Aosama itu artinya raja Lalu ada auji artinya pangeran Aodang artinya penyeberangan Oba Nah double o double ba tuh Nah oba Over atau mantel Lalu ada teika atau teike Yang artinya itu keluarga kaya Atau ekspert Wow Lalu ada oka Oka itu artinya bukit Kemudian ada oki Yang artinya itu laut terbuka Oku Interior Atau bagian dalam Kemudian ada ojiisang Yang artinya itu kakek Osaberi artinya obrolan Oseng itu artinya polisi Lalu Oh itu polusi teman-teman Maaf Kepleset nih mulut Artinya polusi ya Bukan polisi Mohon maaf ya Yuk kita lanjut Otagai artinya itu bersama Atau saling Lalu ada onaka Artinya itu perut Oni Itu artinya iblis Wah sama yang kayak di atas ya teman-teman Tadi Lalu ada obi Obi itu ikat pinggang Ini ikat pinggangnya kimono ya teman-teman Lalu ada ohiru Ohiru itu siang hari Ovisu kantor Omae artinya loh Wah ini kayak kimit Tapi bahasanya kasar gitu Nah lalu ada omedeto Omedeto itu artinya selamat Lalu ada omoide Itu ingatan atau kenangan Seperti itu Lalu ada oya Yang artinya orang tua Owari itu artinya akhir Oto artinya suara On itu artinya dukungan Kemudian ongdang Yang itu artinya kehangatan Ongdo artinya temperatur atau suhu Kado artinya kartu Kai artinya pertemuan Seperti itu Yuk endot Kemudian ini ada gai Gai itu artinya kerugian atau kerusakan Kaing Kaing itu artinya penganggota atau pertemuan Seperti itu Lalu ada kaiga Artinya lukisan Kaigai itu luar negeri Kaikei itu akuntan Kaiketsu artinya solusi Kaigo itu artinya meeting Lalu ada geiko Artinya diplomasi Keishi artinya pembukaan Kishaku artinya interpretasi Lalu ada geisutsu Yang artinya dharma wisata Nah lanjut nih ada kaizeng Kaizeng itu artinya perbaikan atau penyempurnaan Kaifuku artinya pemulihan Kaori artinya itu bau atau aroma Dan ada gaka yang artinya itu pelukis Kakaku artinya harga atau nilai jual Kagaku artinya itu ilmu kimia Dan ada kakari Yang artinya itu tugas atau kewajiban Dan kagi artinya kunci Kagu artinya perabotan Dan ada hitai Hitai itu artinya dahi teman-teman Kemudian lanjut nih Ada kakugo Kakugo itu artinya kesiapan Gakusha artinya pelajar atau sarjana Sedangkan gakushu Nah eh maaf kepencet Gakushu itu artinya belajar atau studi Kemudian ada kakudai Artinya pembesaran Kakunin Konfirmasi Gakumong Itu artinya studi atau kesarjanaan Kemudian ada kage yang artinya bayangan Kageng artinya derajat atau tingkat Kako itu artinya masalah Dan ada juga kago yang artinya keranjang belanja teman-teman Nah kemudian itu ada kazai Kazai itu artinya kebakaran besar Atau lautan api seperti itu Lalu ada kashi yang artinya kue kering atau permen Kaji artinya pekerjaan rumah tangga Kasyu artinya penyanyi Kazu artinya jumlah Kata itu artinya tipe Dan yang ini juga kata Cuma yang membedakannya Kita bagi lagi kanjitnya teman-teman Jadi harus hati-hati ya emang Nah Yang kata yang ini itu artinya pundak atau bahu Lalu ada katana yang artinya itu pedang panjang Kaci artinya nilai atau harga Gakari itu artinya kecewa Kaki artinya kegiatan Dan gaki artinya itu semester Lalu ada kako artinya figur Seperti itu Kemudian ada katsudo Katsudo itu aktivitas Katsuyo itu artinya aplikasi atau penggunaan uang Kane yang artinya uang Kanemochi artinya kaya Kano itu kemungkinan Kabu artinya itu saham Gamang artinya kesabaran atau ketahanan Lalu ada kami Nah kami yang ini artinya itu Tuhan atau Dewa Lalu ada kaminari yang artinya itu petir Kaminoke artinya rambut Kamoku Kamoku artinya kurikulum Sorah itu langit Gara itu artinya pola Dan juga ada kata kawa Nah kalau kawa yang ini artinya itu sungai Dan kalau kawa yang kedua itu artinya kulit teman-teman Nah kemudian yang ketiga juga kawa yang artinya kulit atau bahan Ketiganya juga sama yang membedakan itu kanjinya Di bawah ini juga ada kata kang yang artinya itu kaleng Dan juga ada kang juga yang artinya persepsi Lagi-lagi kanji juga yang membedakan Jadi harus hati-hati Yuk semangat Lanjut Kangkaku Artinya itu indra atau intuisi Lalu ada kangkyaku Artinya itu penonton Kangkyo artinya lingkungan Kanggei artinya penyambutan Dan kangkou Yang artinya itu ada melihat pemandangan Kangsatsu artinya survei atau observasi Kangsa artinya berterima kasih Kangja artinya pasien Kangtei artinya penilaian atau penghakiman Kangjou artinya itu emosi Kangsing kekaguman Nah kalau kangsing yang satu ini ketertarikan Lalu juga ada kangse yang artinya itu selesai Kangdo terharu Kangtoku yang artinya itu pelatih Atau sutradara atau direktur Nah seperti itu Kemudian ada kangri yang artinya itu manajemen Kangryo artinya penyelesaian Kangreng artinya relasi Dan giing artinya itu parlemen atau anggota rapat Kioku artinya itu ingatan Kiyong artinya itu atmosfer Lalu ada kikai yang artinya mesin Gikai artinya kongres Kikang itu artinya periode Dan juga ada kikang lagi Yang artinya itu organisasi atau institut Nah yang membedakan itu bagian depannya ya teman-teman Jadi harus diingat Kemudian ada kigyo yang artinya itu perusahaan atau usaha Atau korporasi seperti itu Nah kita lanjut ya Ada kigeng yang artinya itu humor Kiko artinya iklim Kishi tepi laut Seichi artinya tanah kelahiran Kiji artikel Gishi insinyur atau teknisi Lalu ada kisah yang artinya penulis Kizu artinya luka Kitai artinya harapan Kitaku artinya pulang ke rumah Gicho artinya ketua Kinyu artinya entry Nah kemudian ada kinen yang artinya itu peringatan Kino artinya itu fungsi Lalu ada kino doku Yang artinya itu kemalangan Kemudian ada kifu yang artinya donasi Atau kontribusi Kemudian ada kibo Yang artinya itu harapan Dan juga ada kihong yang artinya itu dasar Dan kimari yang artinya itu keputusan Selanjutnya itu ada kimyo Kimyo itu artinya aneh Gimu artinya itu ganjil Atau juga aneh sih Nah kemudian ada gimong Gimong itu artinya pertanyaan Atau masalah Nah lalu ada kiyaku Yang artinya itu kebalikan Kya puten Artinya itu kapten Hmm Ini diambil dari kata serapan juga Yang bahasa inggris kapten ya Nah kemudian ada kyangpu Yang artinya itu kema Dan kyu yang artinya itu sembilan Waduh maaf nih pencet Oke Lalu ada kyu lagi Yang artinya itu dulu Atau bekas Hmm atau mantan Waduh Bisa juga kyu Yang artinya kelas atau level Ketiganya ini kanji yang berbeda ya Tapi bacanya sama nih Kyu 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 gitu Lalu ada kyu ka Yang artinya cuti Kyu kei Artinya istirahat Tapi tidak main ya istirahatnya Lalu ada kyu ge ki Yang artinya tergesa-gesa Lalu ada penyerapan Hmm Ada kyu syu Yang artinya itu penyerapan Kyu jo Artinya berbentuk globe Atau berbentuk bola dunia Oke teman-teman Sebenarnya kita udah selesai nih Di daftar yang ini Mungkin kita bakal lanjut di part 2 nya Nah Tapi sebelumnya tuh Kalian udah subscribe belum nih Kalo yang belum Buruan deh subscribe Bermanfaat banget nih channel Buat kalian belajar bahasa Jepang Pastinya Oke Janji ya Jangan lupa untuk di share Comment dan subscribe pastinya Dan jangan lupa Untuk terus belajar dan semangat Dadah teman-teman Jangan lupa untuk di share